Intro Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa, kita akan berbicara sedikit tentang lingkungan. Ilmuwan dewasa ini memperingatkan kita tentang bahaya yang diakibatkan oleh ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Tahun 50 nanti, kalau keadaan masih seperti sekarang ini, akan ada kota-kota yang tenggelam, termasuk Jakarta. Kita suhu udara akan sangat tinggi. Kita sampai membutuhkan handuk basah setiap saat untuk menyegarkan wajah kita. Dan banyak lagi lainnya. Sehingga perhatian terhadap lingkungan amat dibutuhkan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Baik yang hidup maupun benda-benda yang kita namai benda-benda mati. Yang kesemuanya bisa kita pengaruhi atau mempengaruhi kita. Sejak dini, Islam telah menekankan perlunya perhatian terhadap lingkungan. Bahkan Al-Quran telah mewanti-wanti 1.400 tahun yang lalu. Zahara al-Fasadu terhadap lingkungan amat dibutuhkan al-Bahmi. Maka sahabat a'idin nas, ni'udhiqahum ba'balad. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Itu agar menjadikan Allah menyiksa mereka merasakan sedikit dari akibat kedurhakaan mereka. Supaya mereka itu sadar untuk tetap memelihara alam raya ini dalam keadaan baik dan makmur. Sudara, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan alam ini dalam keadaan sebaik mungkin untuk dihuni oleh hamba-hambanya. Perhatikanlah bagaimana kita manusia menghirup oksijen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksijen yang kita hirup itu antara lain kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Apa yang kita keluarkan itu itu diserap oleh tumbuhan. Demikian Allah mengatur keseimbangan. Demikian Allah mengatur kerjasama. perhatikanlah perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan sungai-sungai berada di tempat yang tinggi sedangkan lautan berada di tempat yang rendah. seandainya lautan lebih tinggi dari sungai sungai akan menjadi asin atau sebaliknya sungai lebih tinggi dari lautan. Lautan seandainya sungai itu masuk ke laut laut tidak akan menjadi tawar karena sungai sedikit. Demikian semua alam raya ini diciptakan Tuhan sedemikian baik untuk kepentingan makhluk-makhluknya dan semua itu dijadikannya untuk kita manfaatkan bukan hanya untuk kita untuk generasi kita tapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Dari sini kita harus sadar bahwa ada keterikatan antara kita manusia dengan alam raya ini keterikatan yang bisa saling pengaruh mempengaruhi menjadi pengaruhnya menjadi positif kalau sikap kita positif dan pengaruhnya menjadi negatif kalau sikap kita terhadap alam ini negatif. Karena itu dalam ajaran Islam segala sesuatu dianggap seakan-akan hidup walau benda-benda tak bernyawa supaya kita bersahabat dengan benda-benda tak bernyawa itu bagaikan manusia-manusia yang memang juga membutuhkan persahabatan serta membutuhkan kerjasama dan saling memperhatikan. Semoga kita berhasil untuk itu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.